Hai waduh itu bikin gaduh itu oleh sebab itu saya itu eh apa bikin banyak orang marah Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidik itu dan kalau bisa segera ditutup akunnya karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang ya Jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antarumat saya ingatkan undang-undang nomor 5 tahun 69 Yang diperbarui dari undang-undang PNPS nomor 1 tahun 65 yang dibuat oleh Bung Karno tentang penodaan agama Itu mengancam hukuman tidak main-main lebih dari 5 tahun hukumannya yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran Suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya ajaran pokok di dalam Islam itu Al-Quran itu ayatnya 6.666 Tidak boleh dikurangi berapa yang disuruh cabut 3.000 apa 300 gitu 300 misalnya itu berarti penustaan terhadap Islam Apalagi mengatakan konon dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu berapa namanya bermimpi itu bertemu Allah gitu dan sebagainya dan sebagainya itu menyimpang dari ajaran pokok Kita boleh berbeda pendapat tetapi jangan menimbulkan kegaduhan Itulah sebabnya dulu karena dulu banyak orang begitu di tahun 60-an itu Bung Karno membuat PNPS nomor 1 tahun 65 Yang mengancam siapa yang menodai agama lain jangan dihajar oleh masyarakat tapi bawa ke pengadilan Ini kan sudah mulai masyarakat nih sudah berpikir ini orang ini siapa di mana tempatnya Jangan itu bawa ke pengadilan itu PNPS ketika order baru PNPS ini mau direvisi lagi itu termasuk yang lolos agar tetap berlaku Ketika saya jadi hakim MK 2010 gitu saya nyatakan ketika diuji ke MK undang-undang ini isinya benar Cuma kalimat-kalimatnya supaya diperbarui oleh DPR tetapi sampai sekarang belum diperbarui artinya itu masih tetap berlaku Mari kita jaga kerukunan umat beragama kita kita tidak apa namanya tidak akan melarang orang berbicara Tetapi jangan memprovokasi hal-hal yang sensitif seperti itu terima kasih Terima kasih Terima kasih